Intro Pelatih timnas U24 Indonesia Indonesia Free bakal membawa 22 pemain untuk tampil pada ASEAN Games 2022 Namun sebelum lanjut berilah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia sepak bola Kalau sudah mari kita lanjut Timnas Indonesia ASEAN Games 2023 yang akan dimulai pada 19 September 2023 mendatang Berdasarkan undian, timnas Indonesia Aswan Indonesia Free tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan Pada lagi pertama Indonesia akan melawan Kyrgyzstan, lalu Taiwan, dan Korea Utara ASEAN Games 2023 untuk cabang olahraga sepak bola akan berlangsung mulai 19 September hingga 8 Oktober di Hangzhou, Tiongkok Setelah menulis sukses di ajang kualifikasi PL Asia U23 2024, skuad Garuda Muda akan melanjutkan kiprahnya di ASEAN Games Namun begitu, ada keputusan mengejutkan datang dari pelatih timnas U24 Indah Syafri Yang memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah pemain muda berbakat yang sebelumnya lolos dalam kualifikasi PL Asia U23 ke dalam skuad timnas U24 untuk ASEAN Games Hangzhou 2023 Beberapa pemain yang tidak dipanggil seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struik Telah mencuri perhatian banyak penggemar sepak bola Indonesia Dengan penampilan mereka yang gemilang dalam kualifikasi PL Asia U23 Namun keputusan Indah Syafri untuk tidak memasukkan mereka dalam skuad U24 mengejutkan banyak pihak Namun begitu, Indah Syafri pelatih berpengalaman yang telah sukses memimpin timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games Memberikan penjelasan terkait keputusannya ini Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kamis 14 September Indah Syafri menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah hasil dari pertimbangan mendalam bersama tim teknis Kami telah melakukan pembicaraan dengan pelatih klub-klub di Indonesia Negosiasi itu juga berjalan baik dan kita membawa 22 pemain Kami menyadari ASEAN Games bukan agenda FIFA Itu sebabnya kami mengambil langkah terbaik berdiskusi dengan pelatih-pelatih klub Untuk mencari win-win solution, kata Indah Syafri Segen PSSI Yunus Nusi menambahkan bahwa PSSI menyadari Klub-klub juga membutuhkan pemain-pemain untuk berlaga di kompleksi Liga 1 Apalagi Liga 1 kini sedang berlangsung seru Keputusan ini mendapatkan tanggapan dari penggemar sepak bola di seluruh Indonesia Beberapa mendukung langkah Indah Syafri untuk memfokuskan pengembangan pemain Sementara yang lain merasa kecewa karena tim Nas U23 yang sukses lolos kualifikasi Piala Asia Tidak akan berlaga di ASEAN Games Hangzhou Pemerintah dan PSSI juga memberikan pernyataan resmi yang mendukung keputusan pelatih Indah Syafri Mereka menekankan pentingnya pengembangan pemain muda Dan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sepak bola di Indonesia Sementara itu tim Nas U24 akan segera memulai persiapannya untuk ASEAN Games Hangzhou Tanpa beberapa pemain muda berbakat yang sebelumnya diharapkan akan menjadi andalan tim Kami akan terus memberikan pembaharuan mengenai perkembangan situasi ini seiring berjalannya waktu Tetap pantau untuk berita lebih lanjut dan bagaimana tanggapan kalian Terima kasih telah menonton!